suara moriano enggak beneran yang kali ini enggak suara moriano itu moriano udah pada tidur orang-orang jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate mengenai kebelkit kita siapa lagi kalau Bukat Lesti dan Bilar yang tentu kabar berita update-an terbarunya semakin menarik untuk diikuti dan seru sekali guys ya apalagi kabar yang satu ini tentunya antara ada dan tiada antara percaya dan tidak tetapi ini adalah nyata hal itu diungkapkan oleh Bilar di feed Instagramnya di IGS nya dan diungkapkan pula pada sahabatnya yang mana Rizky Bilar merasa khawatir ketika dia latihan piano dan nyanyi di tengah malam ini sampai akhirnya gue merinding terus gue berhenti main dengan jari masih nempel gitu tapi kok setelahnya bunyi perhatiin deh kata Rizky Bilar tak hanya di IGS nya di feednya ia pun kemudian memberikan mencerahkan apa yang ia sampaikan gua mau cerita nih jadi tadi malam sekitar jam 2an gua iseng-iseng coba cover keyboard piano buat di upload ya walau dengan skill seadanya dan suara pas-pasan awalnya aman-aman aja tapi yang menarik setelah sekitar hampir sejaman gua main gua mulai denger suara-suara yang pertama dari ruangan tempat sepatu terus dari dapur ada suara gelas-gelas kalian bisa denger di set 1 di awalan sekitar detik ketiga oke karena gua anaknya agak cuek dan percaya enggak percaya dengan begituan gua lanjut aja main sampai sekitar jam 3 puncaknya di slide 2 terserah kalian mau percaya apa tidak sumpah demi apapun itu gua merinding makanya gua berhenti main dan gua stuck untuk beberapa saat tapi anehnya dengan posisi jari gua yang nempel full di touch keyboard tiba-tiba denger bunyi satu touch dengan suara full dan karena kesel gua pencet lagi aja itu touch kalian bisa lihat ekspresi kesel gua saat itu ya antara kesel dan sedikit takut sih sampai akhirnya gua mutusin udahan main terus tidur walaupun gua kebangun mulu dan gak nyenyak tidurnya untuk hari ini yang sebelumnya enggak pernah kayak gini tapi gua masih yakin jari gua masih nempel di touch dan kecil kemungkinan itu bisa ngeluarin suara ah entahlah mungkin orang itu pengen nyuruh gua tidur karena besok kerja jadi itu sebagai bentuk perhatian atau bisa juga dia enggak bisa tidur karena terganggu dengan berisiknya gua hahaha silahkan kalian menilai sendiri dengan ya permohonan emoticon mohon maaf dari Rizky Bilar tentu hal ini sangat menarik sekali namun para meter para fan Lesnar tentunya pada enggak ingin idolanya diganggu oleh makhluk halus namun mereka juga khawatir mendapatkan prank yang kesekian kali dari Rizky Bilar karena sebelumnya Bilar kompak prank semua para fan dengan Moreno makanya masih bertanya-tanya benarkah hal tersebut namun dari ekspresi yang ditampakan oleh Rizky Bilar sepertinya itu menunjukkan keseliusan dan ada ketakutan di hatinya ya tahu hal tersebut ternyata banyak yang mengomentari unggahan Rizky Bilar tersebut termasuk si Moreno namanya Herubos tempat favoritnya aja di belakang kulkas soalnya anget katanya terus kalau siang suka di garasi mainan mobil-mobilan terus kalau pagi gua nggak tahu dia kemana soalnya gua ngarang Wow Moreno ada-ada aja si kemudian lalu hahaha bangkeng ngakak di Ovin lewat ikan yang ini kagak ada ikan-ikanan sempul segitu traumanya kalian ya ama peng kemarin takut diprank lagi Bang suri yang kemarin ya bukannya nggak percaya Bang kita udah sering begini ini ya di prank Naruto kucing gua selalu di kamar di atas jam sebelas dan dia lebih suka mainin ekornya daripada main game untung gue sore latihan bukan malam kata atrap petrana wahaha iya juga ya kata Rizky Bilar pantasan semalam kedengeran ada yang bilang le kok bising kali padahal udah pada tidur kata si Adwin menambah seru suasana ini gis ya mungkin anu Bang itu anu itu loh anu anu siapa nih jari-jarimu Bang sudah mulai lincah untuk memainkan piano itu aku bangga padamu hahaha Wilen Wilen itu Uno nyari bundanya wah ini bukan pahit promote kan Bang this is real kah takut bingit ya semuanya pada takut guys ya harusnya nanti selamatin lagi anjay setannya perhatian awas nyaman Bang ah jadi nggak sabar nunggu rilis single dengan tiga komposer tentunya bisa jadi eno nih di dapur lagi pakai budi serum buat mencuci piring karena kemarin kan cuci muka Bang bang mimin fokus sama ekspresi lo di slide kedua ya tentu yes ekspresi bilarkan lain daripada yang sebelumnya Bang itu dah wah ah itu pasti cincang kelaparan makanya ambil gelas mungkin hantunya mau panso sekali Kak bolehlah Kak kasihan sepi job sepertinya setannya ingin belajar piano Pak guru not ini apa namanya lu penakut tapi penasaran ya ngap dan ada yang ngikut habis syuting jwb wajah jodoh satu apa itu kali lar meminta dianterin pulang tuh kata ambol haha tuh setan apa temen gua suka nebeng canda nebeng tapi ada hal-hal ketakutan sepertinya Bang di ini Wow dan Ijal pun juga berkomentarnya jenaka guys sahabat bilang yang ngomongnya muka itu muka lu kalau ketakutan lucu katanya haha itu agak ngesel juga Pak haha tapi pertama kali itu gua merinding dirumah gua Wow merinding guys nggak suka mungkin Bang Bilar berisik malem-malem waktu istirahat semua rumah kan pasti ada penunggunya juga cuma kita nggak tahu iya mungkin juga sih Mas karena sekitar jam 2-an belum ada ngerasa apa-apa suara naruto kerak keratakan di dapur karena lapor wah hahaha naruto di kamar atas nah ha gimana endorse gak nih endorse apaan endorse kolam renang marketing jodoh wasiat Bapak wih semuanya ya karena bambi syuting jodoh wasiat Bapak guys nggak ada hubungannya sama sekali dengan itu saya jamin syuting gimana kejadiannya dimana ngikut Bang jangan begitu terus pilar dapur loh dapur Wow kenapa eh jangan ngadi-ngadi katanya guys itu kucing ya kucing di kandang bung satunya naruto di kamar sumpah waduh sudah pakai sumpah-sumpah ya kita percaya dan kita doakan hal yang terbaik bagi bilang kayaknya setannya keganggular suara lo ngeselin mungkin mungkin juga mau ngajakin duet kan Owe bilang ya sini dulu Bang Wah kata Andin hi takut prank eh aman nggak peduli hantu yang gua salvo you ganteng doang eh nggak ganteng banget tapi punya orang dah lah hehehe panjang ceritanya pokoknya macam-macam komentar netizen tetapi pada intinya mereka mensupport riski viral semoga tidak terjadi apa-apa Wow Bagaimana lalu dengan hal tersebut si dede LST ya tentunya sendiri juga kalau Bang Bi takut bener-bener ada ya si dede tentunya juga atuk guys ya masa sih tiba-tiba rumah Bang Bi ada penunggunya atau karena ya dia itu syuting di cinta jodoh wasiat Bapak bukan cinta jodoh wasiat Bapak guys ya itulah mungkin menurut si Mimin sih karena ya akibat atau karena lah atau ya karena ada kuci ada cicak yang tidak diketahui Bang Bi ya kira-kira Bagaimana sih menurut kalian pendapat kalian terkait hal ini terkait komentar-komentar netizen sebelumnya benarkah kira-kira di rumah riski biar itu ada hantunya ada penunggunya ada sosok misterius di dalamnya atau ada sesuatu hal yang lain ya ada cing umpamanya ya ada makhluk yang lain cicak atau yang lain bagaimana sih menurut kalian atau yang ketiga Rizky Bilar akan endorse lagi bagaimana kira-kira menurut kalian walaupun dia sudah mengandung itu semua kalian lebih yang mana dan juga perhatikan ekspresi Rizky Bilar ketika dia kaget saat memainkan piano dan suara-suara tersebut benarkah hal tersebut datang dari makhluk-makhluk astral astral makhluk-makhluk gaib ya tentu saja ini bikin kita merinding tetapi tidak ada yang mustahil karena juga tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini karena yang maha kuasa telah menciptakan manusia bumi beserta isinya dan cin dan juga syaitan dan para malaikat tentunya kita tidak tahu dan sesuatu pun bisa terjadi dan hanya bila lah nanti yang mampu dan bisa menjawab teka-teki ini jangan lupa bagi kalian like tentunya komen dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru terbaper mengenai mereka berdua yakni Lesti dan Bilar tentunya itu saja terima kasih telah menonton yuk bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati